Selengkapnya terkait tewasnya wanita yang baru menikah, sudah bergabung bersama kami Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Baik Pak Joko, apakah suami korban hingga saat ini sudah ditemukan? Ya, untuk saat ini saya sampaikan kepada MCTV bahwa tadi maklumat pukul 21.00 terhadap suami korban yang ditemukan. Baik, artinya suami korban pelaku Pak ya? Ya, pelaku ini sudah mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Baik, motifnya apa Pak? Jadi motif keterangan daripada pelaku, motifnya adalah yang pertama pelaku ini cemburu, karena alasan pelaku adalah cemburu. Namun dari keterangan pelaku bahwa dia diancap istrinya minta dikerai, dengan alasan karena dia pernah mencuri perhiasan korban telah nikah, di mana pelaku mengakui bahwa memang pelaku ini mencuri perhiasan, dijual, kemudian uangnya dibuat beli sabu, judi, dan minuman gerai. Baik, Pak Joko kemudian sempat menghilang atau tidak bisa dihubungi pelaku ini. Kemana Pak dia menghilang? Jadi setelah kejadian pukul 10, pelaku keluar dari rumah yang masih ketahui oleh saudara korban. Dengan alasan akan mengirim paket. Namun kejurgaan kita, sebelum kejadian pelaku dan korban ada di kamar, kemudian kita kembangkan, kemudian kita dapat pelaku, kita tergaji, dia mengakui bahwa dia yang melakukan pembinaan terhadap istrinya. Baik, Pak ini kan pasangan yang baru menikah kalau tidak salah Pak ya. Kejadian ini terjadi ketika setelah akad atau kapan Pak? Setelah menikah. Jadi, suami istri ini sudah sebulan yang lalu nikahnya. Oke, sudah sebulan yang lalu menikah, kemudian kejadian ini terjadi. Bagaimana kemudian kronologis kejadian ini Pak? Apakah pelaku melakukan ini hanya seorang diri? Apa ada yang membantu pelaku Pak? Jadi, pelaku melakukan pembunuhan pada tanggal 19 itu, pendirian, namun dia waktu melarikan diri dibantu oleh saudara SH, yaitu temannya yang cuci dan minum itu arah ke Koba, kemudian panggal pinang, terakhir di Kabupaten Kangka Indo. Apakah yang bersangkutan juga sudah diamankan dan dimintai keterangan Pak? Untuk saat ini, pelaku utang yang membantu, eh Pak, kita sudah, kan, untuk barangkuti handphone dan motor juga bisa diamankan. Sudah diamankan. Ancaman hukuman yang dikenakan pada pelaku Pak? Ancaman hukuman sudah mati, yaitu pasal 334 KWB, yaitu ancaman hukuman kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Baik. Terima kasih AKBP Joko Isnawan, Kapal Resta Bangka Selatan, sudah bergabung bersama kami di AI Newsore. Selamat sore.